Prof. Mokhtar Kuzuma Atmadya Beliau adalah seorang obtekof yang sangat berkontribusi dalam pertumbuhan ilmu hukum dan penyelidikan tinggi di Indonesia Kontribusinya di bidang hukum tidak dapat diargukan lagi Pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum dan juga praktik hukum menjadi dua diantaranya kontribusi beliau dalam turut memajukan dan membangun Indonesia Tidak hanya seorang praktisi dan pemikir di bidang hukum Mokhtar Kuzuma Atmadya adalah seorang pendidik dan juga seorang negarawan Bahkan semasa hidupnya, ia pernah menjabat sebagai menteri dalam era pemerintahan Presiden Soeharto Mokhtar Kuzuma Atmadya dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari tahun 1929 Merupakan anak ketiga dari pesangan Raden Tastim Kuzuma Atmadya yang berasal dari Tasikmalaya Serta Suwamini Suraui Sastra yang berasal dari Kuningan Masa kecil dan pendidikannya, ia jalan di Jakarta Mokhtar bersekolah di UPC Noveli School Setelah ia menuntaskan semua pendidikannya dari pendidikan dasar hingga pendidikan mangga tinggi Kemudian pada tahun 1950, ia menampu pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Akutas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Spesialisasi pada Hukum Internasional dan lulus pada tahun 1955 Ia menerbatkan gelar Master Interacton Setelahnya lulus dari Universitas Indonesia Ia melanjutkan studi di Yale University Dengan beasiswa International Corporation Administration ISEA Amerika Serikat Dan selesai pada tahun 1956 Kemudian setelah itu, ia masih melanjutkan pendidikannya Dengan mengambil pendidikan doktor di Universitas Pajajaran Dan lulus pada tahun 1962 Mendapat gelar Master of Law atau LLM Dengan predikat cum laude Tahun 1974, beliau diangkat menjadi menteri Ketika Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Yakni menteri kehakiman pada tahun 1974 hingga tahun 1978 Dan menteri luar negeri pada tahun 1978 sampai 1988 Sebagai seorang pakar di bidang ilmu hukum Mokhtar Pusumatma aja banyak menelurkan pemikiran-pemikiran terkait ilmu hukum Yang menjadi referensi pembelajaran ke masa kini Pemikiran itu, ia tuangkan dalam beberapa karyanya diantarain berikut ini Yang pertama, pengantar ilmu hukum Dalam karyanya tersebut, beliau menuangkan pemikirannya dalam ilmu hukum secara umum Kemudian, ia mendefinisikan bahwa hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas Yang tidak hanya mengatur, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses yang diperlukan Untuk mewujudkan berlakunya hukum itu dalam penyataan Selanjutnya yang kedua, ialah buku konsep-konsep hukum dalam pembangunan Dalam karya ini, beliau lebih menjelaskan keadaan hukum dalam pembangunan segala aspek Dan menegaskan mengenai fungsi hukum dalam pembangunan Esensinya adalah peran hukum dalam pembangunan Ceori hukum pembangunan motar ini sempat dikritik Karena dianggap sebagai fondasi dan legitimasi hukum kekuasaan order baru Tetapi beliau mengklarifikasi bahwa konsep hukum pembangunan lebih daripada itu Dan tidak mengarah kepada hal tersebut Kemudian selanjutnya yang ketiga, ialah buku pengantar hukum internasional Dalam bukunya tersebut, ia menjelaskan bahwa hukum internasional adalah sebagai keseluruhan kaedah dan asas hukum Yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara Bukunya tersebut kini menjadi rujukan pengajaran hukum internasional Di hampir seluruh fakultas-fakultas hukum di Indonesia sampai saat ini Tiga buah konsep pemikirannya yang dituangkan dalam buku tersebut Sangat berarti dan memberikan pembaruan dalam ilmu hukum di Indonesia Dan menjadi referensi bagi yang menempuni bidang ilmu hukum pada saat ini Mohtar Kusumat Maja adalah seorang yang membawa banyak perubahan dan kontribusinya sangat luar biasa Dalam bidang ilmu hukum di Indonesia Secara khusus kemudian sebagai pendidik, politikus, dan negarawan Ia berhasil memberikan yang terbaik bagi Indonesia Indonesia sudah seharusnya bangga pernah mempunyai putra bangsa bernama Mohtar Kusumat Maja Ia membawa perubahan yang besar dalam bidang hukum di Indonesia Dalam rangka diusukannya Mohtar Kusumat Maja menjadi pahlawan nasional Saya mendukung dan setuju bahwa beliau pantas dan berhak menyendanggar pahlawan nasional Sebab biasanya sangat luar biasa besarnya bagi bangsa dan negara yakni Indonesia Walaupun saat ini beliau telah tiada Tetapi warisan pemikiran akan tetap ada dan abadi bagi bangsa Indonesia Terima kasih telah menonton!